Toyota hadirkan pesenya HRV yang lebih canggih. Akankah mobil ini bakal menjadi paling laku di Indonesia nantinya? Kalau gitu, mari kita bahas di... OTOMOTIV! Ngobrol seputar otomotif! Halo, sahabat otomotif. Welcome back to the Projective Channel. Balik lagi sama di sini nih, sahabat otomotif. Nah, sahabat otomotif, Toyota telah mengumumkan kehadiran Al-Nu Yaris Cross sebagai mobil hybrid pertama di kelas medium SUV. Nah, keadaan mobil ini nggak hanya untuk melengkapi line-up hybrid untuk Toyota di Indonesia, tetapi juga bertujur untuk mempertahankan dominasi Toyota di kelas SUV di tanah air dengan pilihan yang semakin lengkap. Al-Nu Yaris Cross membawa konser solid and dynamic dengan tampilan outstanding berkarakter khas SUV Toyota modern dan kabin yang compact yang melaksimalkan volume interior. Eksteriornya menampilkan volume minus body yang berisi dan gagah dengan garis-garis karakter khas mengekspresikan penampilan yang solid dan tanggung. Dari depan, siluet tajam bersama dengan grill trapezium atas dan bawah dengan ukuran berbeda, mengekspresikan penampilan yang semakin gagah dan beribawah. Desain atas miring ke belakang dipadukan dengan spadler melebar mengekspresikan siluet yang tampak koko dan stabil di samping. Selain itu, roda bergirna terbesar yang diletakkan di sudut fender memberikan Al-Nu Yaris Cross perawakan yang kekar. Desain tersebut tidak hanya menyimpunakan style urban SUV ini tetapi juga memberikan driving quality yang stabil dengan penuh percaya diri. Desain lampu kombinasi belakang LED memberikan visual yang menekankan kesan lebar. Sedangkan, lampu belakang bergaya SUV modern mengekspresikan rasa percaya diri dan ketangguhan sebuah adventure vehicle. Masuk ke bagian dalam kabinnya, Al-Nu Yaris Cross terasa rumi dan sporty dengan panel soft dashboard yang lebar sehingga terkesan mewah. Menciptakan desain selaras dengan door train yang memberikan kesan yang lapang. Masa lapang ini juga semakin diperkuat dengan hadirnya peneramai kelas Roof Fit Power Sunshed yang terbaik di kelasnya. Sebagai sebuah SUV, posisi berkendara juga yang tertinggi di kelasnya untuk menghasilkan visibilitas yang paling luas ke berbagai arah. Cockpit driver-oriented fokus pada panel instrumen TFV 7 inch digital yang dapat dikostumisasi dan menonjolkan kesan sporty. Dipadukan dengan baik piano finish serta bahannya lembut dan ornamen berlapis satin untuk menciptakan nuansa canggih dan berkualitas tinggi. Khusus jahitan job diberikan sulaman benang berwarna biru yang sporty dan memenjakan mata nih satan otok. Opsi job dengan bahan fabrik dan kulit sintetis yang sanggup memberikan kenyamanan terbaik berkat kemampuan mereduksi panas pada permukaannya dan ditambah dengan electric seat adjuster pada job pengemudi yang juga pertama di kelasnya. Agilaris Plus memiliki dimensi panjang 4.310 mm, lebar 1.770 mm, tinggi 1.615 mm, dan wheelbase 2.620 mm. Dengan high rocker panel high mencapai 260 mm, mobil ini sangat memandai untuk sebuah SUV perkotaan yang sesekali dipakai berusaha ke pantai atau kegungan. Ditambah overhang depan belanang yang sempit dengan approach angle 19 derajat dan departure angle 28 derajat membuat light off-roader ini sanggup menampu berbagai kondisi jalan dengan aman. Terkecil di kelasnya, radius putar 5,2 meter membuat SUV ini sanggup bermanufur dengan mudah di area terbatas seperti U-turn dan lokasi parkir. Sebagai medium SUV yang compact, Agilaris Plus tidak mengorbankan kepraktisannya. Desainer Toyota telah mengembangkan ruang interior yang luas untuk menawarkan tempat duduk yang nyaman serta kemampuan memuat penumpang dan barang yang serbaguna. Bahkan, pengetesan internal mengklaim bahwa akomodasi kabin Alnuris Cross sudah sekelas mobil-mobil segmen di atasnya. Bermenutkan jarak antar penumpang depan dan belakang setara dengan SUV di atas kelasnya, mobil ini menyediakan bangku yang nyaman untuk 5 penumpang, ruang penyimpanan barang berlimpah, dan bagasi terbesar di kelasnya juga nih. Portback door with the sensor yang pertama juga di kelasnya, dan semakin mempermudah akses pengemudi terhadap barang bawaan. Alnuris Cross merupakan salah satu pionir medium SUV di masingkat Toyota untuk pasar asia yang terus berkembang. Pendapat 4 poin utama yang menjadi target pengembangannya, yaitu respon akselerasi yang kuat, keheningan kabin, konsumsi bensin yang efisien, dan ultra low emission. Prioritas Toyota adalah menggabungkan keempat aspek utama tersebut untuk memastikan pengalaman bergendara yang non-tiring, stress-free di segala medan jalan. Menjalankan visi ramah lingkungan, Alnuris Cross dilengkapi dengan pilihan hybrid engine yang didampingi oleh opsi gasoline engine, di mana kedua-nya sama-sama berkapasitas 1.500 cc 4 silinder. Dapur pacu hybrid sanggup menghasilkan tenaga di 82 kW, dilengkapi EV mode, dan transmisi CVT yang bersinergi dengan motor listrik untuk menggerakkan AS roda depan dalam kolaborasi yang paling efisien tanpa mengorbankan performa. Aplikasi Toyota Hybrid System atau THS disertai pengembangan pada motor listrik dan pemakaian baterai lithium-ion yang lebih kompak dan bertenaga, menyuguhkan linear performance yang semakin kuat dan intuitif, namun hemat bensin, pening, dan ramah lingkungan. Adanya EV mode memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk merasakan langsung keunikan karakter berkendara sebuah kendaraan listrik murni yang senyap, responsif, dan zero emission. Tidak kalah penting, biaya kepemilikan tetap terhitung rendah karena tidak diperlukan perawatan tambahan di sabar otor. Penggunaan baterai lithium-ion sebagai yang pertama pada hybrid EV Toyota di Indonesia memiliki keunggulan yakni lebih tahan sebuah kerja ekstrim dan berukuran lebih kompak. Penempatan baterai hybrid di bawah bangku penumpang belakang membuatnya tidak sampai mengurangi kapasitas bagasi atau kabin penumpang. Penggunaan posisi di bawah deck ini juga berkontribusi untuk meningkatkan handling mobil dan membantu menurunkan pusat gravitasi kendaraan sehingga mobil can't fly to drive. Semetra model gasil menggunakan engine 1.500 cc 4 silinder, dual CVT-i bertenaga 78 kW, dan torsi 138 Nm. Tersedia pengin transmisi manual 5-speed dan CVT dengan performance response memadai dan menghemat bahan bakar dalam rangka menuarkan low cost of ownership tanpa mengurangi ketangguhannya dalam menemani mobilitas pelanggan. Monotori pada semua produk terkini Toyota, Aliyaris Plus telah mendapatkan berbagai advanced safety fitur. Urban SUV ini dilengkapi dengan electric parking brake with auto brake hold, 6 airbags, rem ABS, EDD, dan DA, parking sensor, emergency stop signal, hill start assist, vehicle stability control, rear pass traffic alert, dan blind spot monitor. Fitur panoramic view monitor juga hadir untuk memberikan bantuan visibilitas siang meneluruh ketika berkendara. Teknologi active safety chagi Toyota Safety Sense atau TSS serta advanced convenient fitur T-in-Touch juga melengkapi fitur Aliyaris Cross untuk memaksimalkan keamanan serta konektivitas pelanggan untuk menghadirkan peace of mind. Karena sudah diperkenalkan secara world premiere, Toyota masih belum merilis harga resminya di Sabar Auto, tapi menurut kabar yang beredar, mobil ini akan dibanderol dari harga Rp 390 juta hingga Rp 450 juta. Oke sobat-sobat, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Aliyaris Cross ini worth it untuk dibeli atau kalian punya pendapat lain? Kalian bisa kasih pendapat kalian atau ide detailan di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Ito Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Sampai jumpa di video selanjutnya Atau Project Bikin Mobil Auto Koren. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax